Halo teman-teman, balik lagi di Ngobrol Pageant Untuk kali ini bersama gue, Brian Abijel Dan kita ada tamu Mas Martin, yang udah kita sering undang ya Mas Martin Apa kabar Mas Martin? Kabar baik Oke, untuk kali ini kita akan ngebahas 5 Mega Favorit Miss Universe 2018 Yang udah IP Friends pilih dari us IP Friends minggu lalu Kita punya siapa aja? Let's check this out Oke, yang pertama ada siapa Mas Martin? Ada South Africa, tamarin green Oke, tamarin green Itu gimana Mas Martin? Oke, saya hitung dulu tanggal lahirnya Tamarin lahir tanggal 19 bulan 8 tahun 94 Kita turunkan dulu 1 plus 9 jadi 1 8 turun 8 1 plus 9 jadi 1 9 plus 4, 13 1, 3 jadi 4 Di sini, di sini jadi 9 Di sini jadi 5 Di sini jadi 5 Di sini jadi 1 Di sini jadi 5 Jadi 6 Di sini jadi 6 9 Di sini jadi 1, 8, 9 Oke, tamarin green ini lahir dengan root nomor 5 Root nomor 5 ini adalah angka paling strong ya Yaitu jiwa kepemimpinannya kuat Jiwa kepemimpinannya paling kuat Jadi biasanya orang-orang seperti ini selalu berada di atas Mereka dalam apapun, entah itu dalam jabatan, entah itu dalam kerjaan Mereka selalu posisinya itu ada di atas Termasuk juga di kompetisi Mereka juga bisa di atas Itu untuk South Africa nomor 5 ya Root nomornya nomor 5 Iya, iya Jiwa kepemimpinan Jiwa kepemimpinan Jadi orang seperti ini punya insting yang sangat kuat ya Kemudian mereka ini juga leadership Leadershipnya itu tinggi sekali Jiwa leadershipnya tinggi sekali Jadi kalau di kompetisi bagus Mereka biasanya ada di atas Jadi wajar lah ya kalau dia ini dijago-jagoin sama PL-PL di dunia gitu ya Sangat wajar sekali kalau melihat angkanya ini ya sangat strong ya Untuk berada di papan atas ini sangat strong sekali Memang bagus Memang wajar sekali kalau angka seperti ini berada di situ Kalau untuk positifnya nih Positif dari angka 5 ini untuk temarin green itu gimana? Kalau angka 5 ini ya positifnya itu dia punya insting atau naluri yang kuat Jadi ketika mereka melakukan sesuatu mereka itu mengandalkan feeling Mereka mengandalkan feeling dan biasanya feeling mereka gak salah Tepat gitu ya Tepat, mereka punya insting yang tajam sekali Jadi ketika mereka melakukan sesuatu Mereka percaya itu Itu maksudnya yang akan mereka capai Mereka pasti yakin dengan itu dan akan dapat Kalau itu tadi untuk positifnya ya mas Kalau negatifnya itu ada gak di dari angka ini? Ada, pasti ada Jadi setiap angka itu pasti punya getaran positif dan negatif Jadi kalau ini tadi positifnya mereka punya insting yang kuat Punya naluri yang peka, yang tajam ya Tapi kalau negatifnya mereka ini biasanya tidak bisa belajar dari kesalahan Tidak bisa belajar dari kesalahan? Mereka bisa cenderung jatuh ke lubang yang sama berkali-kali Itu untuk karakter angka 5 Breakdown atau gimana? Bukan breakdown ya Jadi maksudnya mereka itu gak tau kapok gitu loh Gak tau kapok Jadi bisa jatuh ke lubang yang sama berkali-kali Gak bisa belajar dari kesalahan gitu loh Gak ambil hikmat dari kesalahan Tidak bisa mengambil hikmat dari kesalahan yang udah-udah ya Betul Kalau entah dia menang, entah dia masuk top 3, top 5 atau apa Pokoknya orang-orang seperti ini biasanya berada di papan atas Jadi dia di peruntungan di Miss Universe ini bisa jadi Peluang besar sekali Peluangnya besar ya Besar sekali untuk berada di papan atas Oke Jadi kemudian saya akan coba juga hitung untuk peruntungan dia di tahun 2018 Kalau kita lihat Kalau kita lihat kita turunkan tanggalnya 2018 gak kelihatan Tapi kalau dari chart asalnya ini sudah cukup strong sekali Sudah cukup strong ya Strong sekali Betul 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 Jadi gak heran sih kalau orang seperti ini difavoritkan banyak orang untuk berada di posisi puncak Karena memang dia punya kekuatan untuk berada di atas Jadi she deserves it ya Betul Untuk berada di jajaran-jajaran teratas Miss Universe Betul sekali Jadi lagi-lagi ini South Africa ini bisa kemungkinan besar mempunyai kesempatan berada di top-top tertentu di Miss Universe Iya Kalau juara Kalau dia misalnya juara saya juga gak heran Gitu loh Karena memang ada di papan atas Kalau mungkin cuma top 3, top 5, atau mungkin cuma top 10 Karena kan kita juga gak tau pesaingnya dia Semuanya itu angkanya kan kita gak hitung Kita cuma hitung 5 orang ini Dan salah satunya South Africa ini kalau saya lihat Kansnya besar sekali untuk berada di atas Oke Oke, itu tadi kita habis ngebahas South Africa, Tamarine Grey Berikutnya kita akan ngebahas yang kedua dari Philippines, Catriona Grey Gimana mas? Oke, kita turunkan dulu Catriona lahir tanggal 6 Januari 1994 Di sini 6, 1, di sini 1, 4, di sini 7, di sini 5, di 7 tambah 5 jadi 12, 1, 2 jadi 3, di sini 8, di sini 1, 9, di sini 6, 9, di sini 7 tambah 6, 13, 4, 8 ya Oke, Catriona angka 3, angka akar 3 unsurnya api Wow, apa tuh maksudnya mas? Angka agresif, angka cepat, angka kompetitif, dan angka yang selalu tidak mau kalah gitu ya dari orang Ambisius? Bukan ambisius, bukan ambisius, sebenarnya angka 3 ini sangat kompetitif, ketika mereka menginginkan sesuatu mereka harus mencapainya, harus sampai dapat begitu Oke, jadi dia, apa yang dia mau dia harus sampai di situ gitu ya? Betul, harus sampai sampai dapat gitu ya, itu untuk dia, Catriona ini, dan kompetitif, jadi orang-orang seperti ini memang cocok ya untuk ikut kompetisi-kompetisi Jadi, impian dia untuk menang itu besar Itu positifnya tadi ya, berarti dia, apa tuh positifnya? Positifnya ya, itu dia tidak, apa, orangnya sangat gigih Gigih Gigih, jadi gigih untuk mengejar impian dia, dia harus dapat Harus sampai dapat, apa yang dia inginkan dia harus try sampai dapat, itu positifnya, orang akar-akar 3 ini sangat gigih sekali Kalau untuk negatifnya ada nggak mas, kan dia gigih banget tuh Kalau untuk negatifnya, biasanya angka 3 ini ya, karena dia jiwanya kompetitif Mereka suka persaingan, dan mereka itu otomatis dari dalam diri mereka, mereka mau untuk jadi yang nomor 1 Mereka nggak suka jadi nomor 2, jadi nomor 3, maunya nomor 1, nggak mau kalah gitu loh Nah, negatifnya ketika mereka kalah, ketika mereka tidak mencapai apa yang mereka impikan Biasanya mereka akan memandang negatif kepada yang mengalahkan mereka itu Oh, jadi kalau dia tidak mendapatkan apa yang mereka mau gitu ya, mereka akan memandang negatif apapun itu Betul, betul Oh, oke Iya, akan memandang negatif kepada apa yang membuat mereka kalah Apa yang membuat mereka kalah Betul Jadi kalau di panggung, ya di kompetisi, ini sangat bagus sekali, karena 3 itu angka panggung Angka panggung, angka lomba, angka kompetisi Biasanya orang-orang kayak gini, biasanya kalau memang ikut lomba bisa selalu menang, bisa dikemenang Agresif nggak ya? Oh, sangat, sangat agresif, sangat agresif, sangat mau cepat gitu ya Dan angka 3 ini biasanya memang dari looknya memang cantik Ah, oke, memang dia udah siap ya buat kompetisi ya Iya, betul sekali, dan kalau kita lihat untuk tahunan, tahun ini apa kita kira-kira yang terjadi pada Katriona Wah, benar? Wah, benar? Iya, ada kesuksesan besar dan 7227 ini banjir dukungan banget Oh, gitu? Oh, luar biasa Kita bisa lihat ya dari Miss Universe kemarin pas dia baru dateng udah disambut banget sama pageant lovers di Thailand dan memangnya udah ditunggu-tunggu banget ya Luar biasa, tahun ini kesuksesan besar Kesuksesan besar, tapi saya juga nggak bisa menakar apakah dia akan dapat crown atau pencapaian sampai berapa Tapi dia punya kesuksesan besar tahun ini dan kesuksesannya itu akibat dari banyak sekali dukungan Dukungan Tujuh dua ini support Tujuh dua ini support dari berbagai kalangan Dan dia tahun ini looknya bagus sekali Kalau untuk chance-nya, kesempatannya, bisa ditakar kah? Kalau ditakar sih nggak bisa dia juara-juara berapa Karena kita juga perlu lihat, kita tiba-tiba, ini kan kita bahas 5 orang saja Oh iya, betul Nah kalau tiba-tiba yang jadi juara satunya dari negara yang antah-berantah, kita bilangnya kita nggak hitung tanggal lahirnya juga nggak tahu Nah tapi kalau dari personal, personalnya dia udah bagus, memang punya jiwa kompetisi Jadi kalau dilihat dari sini, peruntungannya, kesempatannya besar Cuma lagi-lagi kita akan ngebahas cuma 5 kontekan saja Hanya 5 kontekan saja Kalau ternyata yang menang, yang ternyata yang place dari negara-negara yang kita tidak bahas Bukan berarti ya, ngeleset atau apa? Karena kita kan yang cuma bahas cuma 5 ya, bukan 95 orang-orang Jadi kalau dari Katrio, kalau si sebelumnya tadi, South Africa, si Tamarin Dia kuat di karakter asal, tapi tahunannya biasa-biasa saja gitu loh Tapi kalau si Katriona ini, karakter asalnya udah kuat, udah strong, memang udah jiwa kompetisi gitu loh Dan tahun ini dia diuntungkan dengan punya kesuksesan besar dan support yang sangat banyak sekali Dari berbagai halangan banyak sekali supportnya, dan dia ada kesuksesan besar, 9 itu sukses 9 apa sukses? Kayaknya menarik banget, gak pernah meleset dari top 5 dari mega separate manapun kayaknya ya Ada gak sih yang menarik dari Katriona Gray, apa sih yang menarik sampai dia digandang-gandang di berbagai macam edisi? Kalau lihat angkanya ini, seperti yang saya katakan tadi, angka 3 itu ya memang mereka dari fisik, mereka memang sangat cantik 3 itu adalah kelahiran yang baru, hasil dari 1 tambah 2, jadi wajah baru 3 itu adalah wajah baru, jadi mereka ini sangat cantik, biasanya di usia muda ya, mereka biasanya cakep-cakep Nah, Katriona ini kalau saya mau tambahkan lagi, angka 3-nya berasal dari 75 7 tambah 5, jadi 75 ini 7 adalah pendukung 5 tadi saya bilang adalah orang-orang yang papan atas, jadi pendukung papan atas Jadi orang yang punya angka 3 dari akal 75 ini biasanya mereka sangat selektif milik teman Selektif milik teman? Dan biasanya mereka hanya mau berteman dengan orang yang kalangan-kalangan atas, atau teman-teman yang high class Atau teman-teman yang kaya gitu loh, mereka sangat pilih-pilih teman Oke, pilih-pilih teman ya Betul, angka 3 seperti ini mereka sangat pilih teman Ada lagi gak yang negatif-negatifnya atau positif-positif yang lain? Iya, mau dibilang ya, oke di sini dia ada 48, 48 itu angka kegagalan 48 itu angka kegagalan, jadi 48 dia ada di luar 48-nya Kalau orang yang punya 48 di luar, kegagalannya itu bisa kelihatan sama orang lain Dan biasanya dia akan selalu diingat oleh orang tentang kegagalannya itu Nah, misalnya ketika kita ngomongin kateriaunan, orang akan pikir, oh dia kan gagal di Miss World Oh dia kan pernah itu, pernah itu ya Di Markupo gitu ya Iya, jadi dia selalu diingat orang dengan kegagalan-kegagalannya Angka 48 ini, kalau ada di luar Jadi yang menarik itu tadi, yang pertama dia mau berteman dengan yang high class aja Pilih-pilih teman, dan yang kedua adalah angka-angka kegagalan Iya Wow Kemudian ada angka 538 Menarik lagi itu nggak? Ini lebih menarik lagi Oke, apa tuh? 538 ini, sebenarnya kalau dalam ilmu numerologi yang saya pelajari Ketika dua angka digabung, berakhir menjadi 5, berakhir menjadi 3, berakhir menjadi 8 Itu semua adalah cerita yang nggak bagus Cerita yang negatif Yang berakhir menjadi 5, 3, apa nggak bagus Dan, ketika kamu temukan dalam satu cat ada orang yang memiliki 538 sekaligus Ini nggak bagus Nggak bagus Orang yang punya angka 538, ini dia bisa jadi seperti kayak serigala berbulu domba Dia bisa kelihatan manis di depan, tapi di belakangnya dia menyimpan satu kebusukan Jadi, angka-angka yang nggak bagus ini bisa dalam hal apapun ya? Iya, dalam hal apapun, dalam kehidupan, jadi bukan hanya di pageant ya Dalam kehidupan di sehari-hari ya, orang yang punya 538 itu, mereka ada sesuatu yang disimpan gitu loh Tapi di luarnya, mereka menutupi, di luarnya mereka look nice gitu loh, terlihat bagus Tapi sebetulnya ada yang disembunyikan, dan itu nggak bagus Jadi makanya 538 ini, kalau dalam ilmu numerologi yang saya pelajari ini disebut angka serigala berbulu domba Serigala berbulu domba Apa tuh? Jadi, tapi kayaknya ini sekian ya untuk Philippines ya, atau ada lagi nggak mas yang menarik mas? Kalau yang berkaitan dengan pageant, saya rasa cukup ya Jiwa kompetitifnya kuat, dari cat asalnya kuat, dari tahunannya juga hokinya bagus Ya, semoga para fansnya tidak kecewa lah, semoga Kak Triona juga bisa meraih prestasi yang bagus Atau dia juga punya banyak dukungan yang bagus ya mas ya? Betul, betul, betul. Tetap semua orang itu ada positif, ada negatif Ada positif, ada negatif. Oke, that's all for Philippines Next 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 Terima kasih.